Mohon perhatian, semua untuk tenang dan memperhatikan, karena materi akan dimulai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng semuanya agar Anda mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Selamat datang di video pembelajaran MAPEL IPA di SMP Nurul Islam Tanah Bayar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara yang pertama jaga jarak, yang kedua tetap pakai masker, dan yang ketiga rajin sudi tangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif atau aseksual, dan reproduksi generatif atau seksual. Untuk yang pertama, reproduksi vegetatif atau aseksual, A berarti tidak, seksual berarti kawin, jadi aseksual tidak kawin, atau tidak terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum. Untuk reproduksi vegetatif dibagi menjadi dua, yang pertama vegetatif alami, yaitu berkembang biarnya tumbuhan tanpa bantuan campur tangan manusia untuk terjadi pembuahan atau anakan tanaman baru. Di sini vegetatif alami terdiri dari yang pertama umbi lapis, yang kedua umbi batang, yang ketiga geraki, yang keempat punas, yang kelima akar tinggal, yang keenam spora, dan yang ketujuh tunas adventif. Untuk yang pertama umbi lapis, yaitu tumbuhnya tunas pada selah-selah lapisan umbi. Di sini contohnya terjadi pada bawang merah dan bawang bombay. Untuk yang kedua umbi batang, yaitu batang yang beralih fungsi sebagai tempat menimbunan makanan dengan calon tunas-tunas kecil yang berada di sekitarnya, yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya terjadi pada kentang dan ubi. Di sini batangnya menggembung atau membesar berisi jadangan makanan. Yang ketiga geraki atau stolon, yaitu batang yang menjalar secara terus-menerus di mana pada ruas batang dapat muncul tunas-tunas baru atau batang yang menjalar di atas tanah. Contohnya, seperti terjadi pada tanaman rumput teki, arbei, kangkung, stroberi, dan sebagainya. Yang ketiga, akar tinggal atau rizoma, yaitu tunas yang muncul pada batang tumbuhan yang tumbuh secara mendatar di tanah atau di dalam tanah. Contohnya terjadi pada geladi, alang-alang, jahe, lengkuas, temulawak, dan sebagainya. Berikutnya, tunas, yaitu tumbuhan anakan yang muncul di samping tumbuhan induknya. Contohnya terjadi pada pohon pisang, bambu, tebu, dan lain sebagainya. Berikutnya, tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada bagian-bagian tertentu, seperti pada akar ataupun pada daun. Contohnya, terjadi pada pohon cemara, cocor bebek, kesemok, sukun, dan lain-lain. Untuk vegetatif, dibagi menjadi dua. Yang pertama sudah dibahas, vegetatif alami. Ini yang kedua, yaitu vegetatif buatan. Di sini dengan campur tangan manusia. Contohnya, setek, sangkok, merunduk, menyambung, dan menempel. Di bawah itu ada gambar cara-cara mencangkok. Kemudian yang kedua, merunduk. Yaitu merundukan cabang tumbuhan. Untuk yang ketiga, setek. Setek ada dua, setek batang dan setek daun. Untuk setek daun terjadi pada pohon cemara bebek, dan setek batang terjadi pada misalnya pada ubi atau pada bunga mawar. Kemudian berikutnya, ini reproduksi dengan menggunakan cara menempel atau okulasi. Di sini ada cara-caranya. Berikutnya, menyambung. Di sini menyambungnya secara miring. Di situ ada cara-caranya juga. Kemudian, reproduksi pada tumbuhan gimnospermae. Yaitu reproduksi generatif. Yaitu alat berkembang pihak secara kawin atau generatif atau seksual pada tumbuhan yaitu bunga. Jadi, reproduksi pada tumbuhan gimnospermae atau tumbuhan berbiji tertutup dengan menggunakan biji dan bunga. Di sini ada gambar bunga dan bagian-bagiannya. Untuk yang pertama, benang sari. Itu sebagai alat reproduksi jantan. Yang kedua, putik. Sebagai alat reproduksi ketina. Kemudian ada mahkota. Itu sebagai alat perhiasan bunga. Kemudian, daun kelopak atau kelopak daun. Itu melindungi bunga pada saat masih kuncup. Dan yang berikutnya, tangkai bunga. Yaitu untuk menghubungkan antara bunga dengan tanaman. Untuk reproduksi pada angiospermae. Di situ menggunakan strobilus. Untuk strobilus yang telah pecah. Di situ ada yang belum pecah. Untuk reproduksi pada lumut dan paku. Di sini menggunakan spora. Yaitu cara tumbuhan paku dan lumut dan jamur. Berkembang pihak dengan membentuk spora. Pada tempat tunas baru yang muncul. Di situ di bawah daun ada sporanya. Berikutnya penyerbukan dan pembuahan. Apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putih. Untuk macam-macam penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sari. Ada empat. Yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua penyerbukan tetangga. Yang ketiga penyerbukan silang. Dan yang keempat penyerbukan rastar. Untuk penyerbukan sendiri. Terjadi dalam satu bunga. Di mana penang sari jatuh ke kepala putih dalam satu bunga. Otomatis dalam satu pohon. Kemudian untuk yang kedua penyerbukan tetangga. Terjadi dalam satu pohon. Tetapi berbeda bunga. Untuk yang ketiga penyerbukan silang. Terjadi dalam dua bunga. Tetapi terjadi dalam dua pohon. Yang sejenis. Sedangkan untuk penyerbukan bastar. Terjadi pada dua bunga. Dalam dua pohon. Yang berbeda jenis. Macam-macam penyerbukan. Berdasarkan vektor atau perantaranya. Yang pertama anemogami. Dengan perantara angin. Yang kedua hidrogami. Dengan perantara air. Berikutnya antopogami. Dengan perantara manusia. Dan zoidiogami. Dengan perantara hewan. Di antaranya ada sibut. Malakogami. Kedua serangga. Entamogami. Berikutnya kelelawar. Kirobterogami. Dan burung. Ornitogami. Penyerbukan dengan bantuan angin. Itu contohnya pada jagung. Kemudian penyerbukan dengan bantuan serangga dan kelelawar. Macam-macam perantara penyerbukan. Yang pertama angin atau anemogami. Contohnya pada jagung dan padi. Jiri-jirinya bunganya berukuran kecil. Jumlah bunganya banyak dan ringan. Tidak menghasilkan nektar atau bau. Untuk yang kedua serangga atau entopogami. Contohnya pada bunga matahari. Jiri-jirinya serbuk. Jiri-jirinya bunga memiliki warna yang menarik dan cerah. Yang kedua memiliki nektar. Dan yang ketiga serbuk sari yang dihasilkan lengket. Sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Yang ketiga burung atau ornitogami. Contohnya bunga cangkring atau bunga dadap. Di sini oleh burung isap madu dan burung kolibri. Jiri-jirinya yang pertama ukuran bunga besar. Untuk menahan berat burung. Yang kedua bunga berwarna merah cerah. Tidak berbau dan menghasilkan nektar dalam jumlah banyak. Yang terakhir mahkota bunga berbentuk rompet. Yang keempat dengan perantara kelelawar. Contohnya pada tanaman kaktus. Jiri-jirinya menghasilkan nektar. Memiliki warna yang menarik. Menghasilkan bau. Kemudian mekar pada malam hari. Yang terakhir manusia atau antropogami. Jiri-jirinya bunga ada yang berumah dua. Yaitu satu pohon hanya memiliki bunga jantan atau bunga betina saja. Dan yang kemudian setuk sari sulit untuk bertemu dengan putik. Sehingga sulit untuk penyerbukan sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat walaupun kalian dengan penelajaran secara daring. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!